Terakhirin? Ya kasih tau dia si adek 3 kilo Ah iya Viral seorang wanita yang disebut sebagai saingan hotman Paris Hutapea Pakai emas 3 kg di tubuhnya Sebuah video viral menunjukkan seorang wanita perubayang Yang akrab di sebab buhaji memamirkan 3 kg emas di seluruh tubuhnya Bahkan wanita tersebut disebut-sebut sebagai saingan pengacara kondang hotman Paris Hutapea Hidup bergelimang harta dan kerap memamirkan kekayaan publik tanah air Pasti terpikirkan sosok si pengacara 30 miliar hotman Paris Hutapea Bagaimana tidak dikenal sebagai pengacara dengan bayaran tinggi di Indonesia Ya hotman Paris tak pernah sehari absen tanpa memerkan kekayaannya Mulai dari perhiasan emasnya yang bertabur potongan belian Koleksi mobil mewah hingga vila-vila mewah dan megah yang ia miliki Kesombongan hotman Paris soal kekayaan ini pun bukan tanpa sebab Sebagai pengacara rupanya popularitas hotman Paris di dunia hukum tidak main-main Sepak terjangnya di dunia hukum yang tak bisa diremehkan membuat nama hotman Paris tak hanya dikenal di tanah air Tapi di gancah internasional juga Sehingga tak heran bila pengacara asal tanah bata ini kerap mendapatkan bayaran dengan nominal yang fantastis Saking besarnya nominal yang ia dapatkan setiap kali Berhasil memenangkan kasus hotman Paris pun dijuluki pengacara 30 miliar Dari pundi-pundi kekayaan yang dikumpulkan tak jarang hotman Paris menggunakannya Untuk membeli beragam aset kekayaan dengan nilai yang luar biasa Mulai dari perhiasan mobil mewah hingga properti Bahkan sebagai pencinta belian hotman Paris diketahui Memiliki puluhan cincin emas bertabur belian yang mencapai 18 karat Belum lagi aksesoris branded mewah lainnya yang kerap kali menghiasi penampilannya sehari-hari Tak heran jika bicara soal kekayaan publik Indonesia selalu mengait-kaitkan dengan nama hotman Paris Namun baru-baru ini sepertinya julukan orang kaya yang disematkan pada hotman Paris Akan segera terbut oleh seorang yang rupanya tak kalah mewah dengan sang pengacara Saking mewahnya penampilan orang ini sosoknya sampai viral di media sosial Dan ramai disebut-sebut sebagai saingan terbaru hotman Paris Lalu siapakah sosok orang yang mampu menyaingi sang pengacara? Orang tersebut adalah seorang wanita lansia Yang dipanggil dengan sebutan Bu Haji Yang mana diunggah oleh Instagram Makassar Info Sekilas penampilan lansia ini biasa saja seperti seorang nenek pada umumnya Namun jika diperhatikan ragam perhiasan yang menghiasi penampilannya Siapapun yang melihat pasti otomatis terkejut Tak percaya bagaimana tidak wanita yang dipanggil dengan sebutan Bu Haji ini Rupanya kerap kali tampil dengan perhiasan emas bertumpuk-tumpuk di tangan dan lehernya Tak hanya itu saja Lansia ini memakai kalung, gelang, dan cincin emas bertumpuk-tumpuk pak penari India dan bintang hip-hop dengan ukuran besar-besar Itu tidak termasuk yontip emas yang sebesar biji salak yang ia kenakan Tak ayal penampilan luar biasa nenek ini membuat publik mengangat tak percaya Bahkan saat ditanya bobot keseluruhan perhiasan yang dikenakan nenek itu Mantap menjawab bahwa berat seluruhnya mencapai 3 gelugam Wah benar-benar menyaingi otomatis bukan? Alasannya mengenakan perhiasan emas hingga bertumpuk-tumpuk Seperti itu pun membuat kaget orang yang mendengar Aku begini supaya bergaya ujar wanita Lansia berhubung merah Seperti yang terlihat dalam video yang diunggah Makassar Info Sontak saja penampilan sang nenek yang seolah menyaingi kemewaan Hotman Paris Membuat publik beramai-ramai Menjulukinya toko emas berjalan dan sayangan baru buat Hotman Paris Hutapea Lalu terkait hal ini bagaimana kalian guys? Pantaskah nenek tersebut dijadikan saingan Hotman Paris Hutapea? Atau bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komentar, dan tentunya subscribe Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komentar, dan tentunya subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!